Hai guys, balik lagi dengan gue Aziz dan di video kali ini gue akan share ke kalian gimana caranya ubah video horizontal menjadi video vertikal kayak gini cuman sekali klik doang sebenernya ini adalah video horizontal tapi dengan bantuan AI di Capca dia bisa jadi vertikal kayak gini dan dia itu bisa ngikutin objek kemanapun kita mau jadi dia itu bisa ngikutin objek secara vertikal kayak gini guys nah jadi caranya itu super easy banget super gampang banget cuman sekali klik doang dan disini gue bakalan praktekin di CapCut versi HP dan juga CapCut yang versi PC-nya so gimana caranya? langsung aja kita ke tutorialnya oke disini gue udah masuk ke aplikasi CapCut-nya dan disini kita bakalan pake CapCut yang versi HP dulu guys dan nanti kita bakalan pake yang versi PC-nya kalau yang ada di HP ini udah gitu oke langkah pertama disini kita langsung aja klik proyek baru dan masukin aja video yang akan kalian ubah dari horizontal menjadi vertikal nah caranya itu super easy banget sebenernya super gampang banget gak sampai 1 menit sebenernya tapi untuk memperpanjang durasi disini gue akan jelasin-jelasin dikit gitu jadi caranya itu setelah kalian kalian import nih video ya videonya ke dalam aplikasi CapCut-nya ini caranya kalian klik aja klip yang ada di bagian bawah sini kalian klik aja kemudian kalian geser aja ke bagian bawah ini nah disini sebenernya ini masih beta nah disini ada yang namanya ubah bingkai otomatis nah ini sebenernya masih beta ya masih dalam kayak percobaan gitu tapi ini udah bagus banget menurut gue kita klik aja kemudian disini kalian tinggal pilih kalian bisa pake ukuran 9 banding 16 kalian bisa pake ukuran 1 banding 1 16 banding 9 4 banding 3 3 banding 4 5,8 inch 2 banding 1 2,35 banding 1 ini biasanya buat cinematic-cinematic gitu kalian biasanya pake ini ya kalau cinematic-cinematic gitu pakenya itu 2.35 banding 1 nah ini biasanya buat kayak cinematic gitu yang ini kemudian disini ada 1.85 nah disini karena kita pengen ubah videonya ini dari horizontal menjadi vertical caranya tinggal kita klik aja 9 banding 16 ini kemudian ini bakalan bakalan kayak gini sendiri otomatis sendiri nge-keyframe sendiri dan bakalan tracking wajah kita sendiri kayak gitu nah disini disini ada dibawahnya ini ya dibawah sini ada yang namanya stabilisasi gambar nah stabilisasi gambar ini maksudnya stabilisasi dari pergerakan ini pergerakan dari framenya ini stabil atau enggak gitu nah disini biasanya gue pilih yang stabil dan dia bakalan proses ulang kayak gini ubah bingkai otomatis kemudian untuk kecepatan gerak kamera kecepatan gerak trackingannya ini kalian bisa pakai cepat atau lambat tapi disini gue biasanya itu pakai yang normal-normal aja enggak pakai yang cepat atau yang lambat gitu nah gue pakainya itu yang normal aja kayak gini nah seperti itu dan tinggal ini udah kayak gini nah ini kan masih horizontal kan nah kalian jangan klik klik jangan klik ini jangan klik videonya kalian langsung aja ke rasio nah disini ada yang namanya 9 banding 16 dan boom ini udah bisa langsung kalian gunain buat video tiktok gitu nah jadi kita itu enggak perlu tek-tek ulang-ulang lagi kita bisa gunain video yang ada di youtube kemudian kita convert menjadi vertikal dan kita export dan tinggal kita post aja ke tiktok atau real sekalian gitu guys dan tinggal kalian export aja yang bagian sini oke langsung aja kita lanjut ke bagian yang ada di laptop guys sekalian gue nanti bakalan kasih tau kalian gimana caranya buat download aplikasi CapCard yang ada di desktop atau di laptop atau di pc oke disini gue udah masuk ke chrome atau ke browser atau kalian bisa pakai browser kalian masing-masing tapi disini biasanya kalau buat download-download itu yang paling gampang itu yang chrome ya nah caranya kalian ketik aja kalau mau download CapCard yang ada di desktop atau di pc disini gak pakai kayak kayak aplikasi kedua atau aplikasi ketiga gitu ya tapi langsung kalian ketik aja CapCard gitu di google nah disini ketika udah muncul nih website resminya dari CapCard kalau kalian udah ketik CapCard nanti bakalan muncul kan website dari resminya CapCard dan ini bukan bajakan bukan mod ya sekali lagi gue tekanin tekankan ini bukan mod bukan bajakan jadi ini memang bener-bener resmi dari CapCard nya nah ketika kalian udah masuk kayak gini kan udah ada website nya CapCard kalian klik aja disini editor video untuk desktop jadi kalian klik aja yang bagian ini nah kita tunggu sebentar loading nya nah kita udah masuk disini tinggal kita download disini ada yang namanya unduh untuk windows seperti itu ya jadi kita bisa langsung unduh aja kita coba klik kita klik dan ini langsung mendownload semudah itu caranya dan tinggal kalian install aja seperti biasa kalian install kayak premiere pro dan lain sebagainya photoshop dan lain sebagainya dan karena ini formatnya xe gitu ini langsung langsung install aja tinggal klik aja gitu dan nanti bakalan muncul lah seperti ini muncul sebuah aplikasi CapCard versi desktop easy banget nah kita kembali lagi ke topik yang kita bahas tadi yaitu gimana caranya autoframe reframe jadi caranya itu gampang disini ada autoreframe kita gak perlu ke new project ya kalau yang ada di pc jadi super gampang banget kalau di pc itu tinggal kita klik aja autoreframe ini dan nanti bakalan kita tunggu sebentar dan seperti ini tinggal kita klik plus dan kita cari aja video yang bakalan kita 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 jadiin dia itu jadi vertikal nah disini gue udah nemu videonya ini tinggal kita open aja dan boom kayak gitu ini disini seperti kayak burik gitu tapi sebenernya enggak ini kayak cuman ngompres aja ngompres buat playback gitu tapi enggak 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 maksudnya enggak kalau udah ke ekspor nanti bakalan kembali lagi ke resolusi utamanya jadi disini tinggal seperti yang ada di handphone tadi tinggal klik 9 banding 16 atau 16 banding 9 16 banding 9 ini ukurannya sepertinya sama dan karena karena apa namanya kita kan kita kan membuat dia itu jadi vertikal jadi kita pilih aja 9 banding 16 sebentar gue bakalan mute dulu ini karena mengganggu sekali suaranya nah tinggal kita klik aja nanti bakalan applying reframe kayak tadi disini ada tulisan kayak tadi nah ini tinggal yaudah udah kayak gitu doang dan image stabilizationnya kalian bisa bisa pakai yang stabil bisa pakai yang fleksibel atau normal karena biasanya disini gue pakai yang stabil dan kamera movingnya ya seperti biasa yang kayak tadi yang ada di handphone sama sebenernya dan tinggal di export atau kalian import as new project kalian kalau kalian mau bikin dia itu jadi new project kalian edit lagi bisa atau kalau kalian pengen langsung export juga bisa gitu dan easy banget pokoknya kalau yang ada di laptop ini sebenernya kalau kalian punya laptop punya PC atau punya Windows gitu ya kalian bisa install CapCut ini karena ini salah satu alternatif gratis dan gak berbrayar sama sekali dan auto reframe-nya ini pun juga gratis untuk saat ini ya dalam tanda kutip untuk saat ini karena ini kan masih dalam tahap percobaan dan disini kan ada kayak batas waktu dan free gitu jadi mumpung ini masih gratis kalian langsung aja cobain gitu dan tinggal kita export gue gak tau bakalan beberapa bulan lagi mungkin 2 bulan lagi setelah video ini di post atau 3 bulan lagi setelah video ini di post ini bakalan jadi fitur yang pro atau fitur yang berbayar gue gak tau dan tapi ketika video ini di post ini masih gratis gitu so langsung aja cobain dan tinggal kita export aja yang di bagian sini seperti itu exporting dan tinggal kita tunggu dan selesai nah gimana gampang banget kan so langsung aja praktekin dan buat kalian yang mau request untuk next tutorial bisa langsung aja komen di bawah kemudian kemudian